Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bertemu lagi dengan CQR pada kesempatan kali ini saya akan membuat olahan dari tempe teman-teman yang ingin tahu resep dan cara membuatnya silahkan simak video sampai selesai jangan lupa subscribe, like, dan komen ya nyalakan juga lonceng notifikasi supaya kalian tidak ketinggalan dengan video-video terbaru dari saya 600 gram tempe dipotong-potong ini saya menggunakan tempe kemarin atau kalau di tempat saya disebut dengan tempe wayu atau tempe semangit selanjutnya tempe dikukus sebentar sampai agak empuk kurang lebih 10 menit sambil menunggu tempe empuk maka kita bisa menyiapkan bumbu 6 siung besar bawang merah 4 siung bawang putih 3 lembar daun jeruk 1 ruas kencur 1 sendok teh lengkuas bubuk bisa diganti dengan 2 ruas lengkuas segar 1 sendok teh ketumbar bubuk cabai merah dan cabai rawit kita gunakan sesuai dengan selera jika mengendaki rasa pedas cabai bisa diperbanyak selanjutnya bumbu kita haluskan disini saya menggunakan blender teman-teman boleh menggunakan alat lain untuk menghaluskannya setelah kurang lebih 10 menit tempe dikukus tempe sudah menjadi empuk dan kita bisa mengangkatnya tambahkan bumbu yang sudah dihaluskan ke tempe tambahkan juga penyedap rasa secukupnya masukkan juga garam secukupnya tumbuk tempe sampai halus tapi biasanya untuk kedelinya masih tetap utuh jangan lupa selama proses menghaluskan tempe kita juga mengaduk-aduk bahan supaya bumbu dapat tercampur dengan rata setelah dirasa tempe sudah halus maka adonan bisa diaduk dengan tangan untuk memastikan bahwa bumbu dan semua bahan sudah tercampur rata selanjutnya adonan dibentuk disini saya bentuk dengan bulat lonjong ketika membentuk adonan jangan lupa sambil dikepal-kepal dan sedikit ditekan supaya adonan lebih padat, lebih rekat sehingga tidak akan amyar ketika dikureng lakukan hal yang sama sampai semua adonan terbentuk selamat datang bagi teman-teman yang baru bergabung dengan CQR jangan lupa subscribe, like, dan komen ya Alhamdulillah, akhirnya semua adonan sudah dibentuk mendel yang sudah dibentuk bisa kita simpan di dalam freezer dan bisa kita goreng sewaktu-waktu jika kita memerlukan simpan dalam wadah yang kedap udara dan tutup rapat wadah ditutup rapat dan kita simpan di lemari pendingin dan mendel ini sudah tersimpan di freezer kurang lebih 1 minggu baru saya goreng goreng dengan menggunakan minyak yang cukup api sedang, jangan terlalu besar jangan terlalu sering dibalik ketika menggoreng mendol sehingga tidak hancur goreng mendol sampai garing berwarna kuning dan kecoklatan untuk warna akhir dari mendol yang dihasilkan setelah digoreng juga dipengaruhi dengan jenis tempe yang kita gunakan ada mendol yang setelah digoreng berwarna kuning cantik keemasan, ada juga yang berwarna coklat bahkan kadang ada mendol yang berwarna hitam itu semua dipengaruhi oleh jenis dari tempe yang kita gunakan dan inilah mendol tempe yang dihasilkan meskipun sudah tersimpan kurang lebih 1 minggu di freezer ketika digoreng juga masih menghasilkan mendol yang crispy dan garing untuk satu resep yang saya gunakan ini bisa menghasilkan kurang lebih 24 buah mendol dengan ukuran mendol yang bisa kalian lihat di video tidak terlalu besar juga tidak terlalu kecil mendol tempe ini selain enak untuk teman makan nasi juga bisa digunakan untuk gardon dengan ditemani capek terima kasih sudah menyaksikan tayangan video saya semoga bermanfaat jika teman-teman merasa video ini bagus dan bermanfaat silahkan kalian share ke teman-teman yang lain dan bagi kalian yang belum subscribe silahkan subscribe, like, dan komen ya nyalakan juga lonceng notifikasi supaya kalian tidak ketinggalan dengan video-video terbaru dari saya sampai berjumpa lagi pada video yang lain yang insya Allah tidak kalah menarik dan selalu menginspirasi wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati